Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah panggawan kali ini kita akan menang postal atau umbar loncat tujuh kolom di sini bahannya udah kita sediakan dan langsung nanti kita bawa ke dalam lokasi dalamnya dalam kosan tapi di belakangnya luas langsung aja kita otw kedalam nah ini bahan-bahannya udah kita masukkan ke dalam dan langsung aja kita tegakkan ya teman-teman untuk ini bawahnya udah dipasang ya untuk dipasang ukurannya 80 per kotaknya ini untuk kita pilih depannya dan ini untuk bahan-bahannya jadi langsung aja bahan-bahannya yang udah kita sediakan ini pasang kita pasang masanya cukup simpel karena udah kita sediakan dari rumah ya seperti ini untuk menyatukan nya juga gampang karena udah kita bikin jatan betinanya ini langsung aja kita paku ini dia teman-teman udah kita satukan depan sama belakang dan langsung aja kita ini masang untuk sekatnya ya sekat tengah untuk sekat tengahnya sama seperti di depan di depan kita bikin serapi mungkin ya teman-teman jangan ada celah untuk ayam bertemu di dalam nanti dia bisa beradu nah disini nanti di atasnya ini kita kasih kawat ram ya teman-teman nah ini kawatnya langsung aja kita pasang kawatnya dulu setelah pasang kawat baru pasang pintu nah ini kawatnya udah kita pasang ya kawan-kawan nah sekeliling ini kawatnya udah kita pasang nanti nah untuk belakangnya udah siap nanti disini ini di untuk ram kawatnya ini kita kasih pelat ya biar lebih kuat deh kawan-kawan nah habis udah kita pasang pelat langsung aja nanti kita pasang pintunya nah ini pintunya udah kita pasang sudah hampir selesai teman-teman tinggal sedikit lagi finishingnya jadi untuk tampilan pintunya sudah bisa bisa dilihat seperti ini tertutup untuk model untuk dalamnya bisa lihat teman-teman di modelnya se-minimalis mungkin dan enak untuk dipandangnya teman-teman jadi untuk tampilan scene-nya seperti itu scene-nya yang punya rumah yang pasangnya karena lagi kurang kita cuman pasang dua itu ya ini dapat saya sampaikan lebih kurangnya saya minta maaf salam dari jago kandang penggulung selamat menikmati